Halo guys, kembali lagi bersama gue Aryo, jadi hari ini gue mau review ada Rifle PCC, jadi PCC itu adalah Pistol Caliber Carbine, kita pakai peluru 556, 762, nah ini pelurunya kita pakai peluru pistol 9 mili. Ini PCC Rifle, yang menurut gue tuh keren banget ya desainnya ya, jadi kalau mungkin buat orang yang masih awam melihat ini adalah, ini kayak M4 ya, hampir semua produk-produk Rifle itu base-nya tuh dari M4, I think one of the reason is ya mereka reliable lah ya dari segi lower upper receiver ya, terutama dalam combat, Jadi yang gue rasa ini dari senjata ini, itu tuh compact banget, pendek, ringan, di bawah enak banget mungkin kalau buat combat ya, sama retractable stock gitu, kayak military spec, senjata ini tuh udah out of the box, sudah keluar demikian, dapet reflex sight-nya nih, full sight ya, kalau kita lihat, red dot, terus tadi ya retractable stock, terus di depan udah ada wrist-nya nih, Jadi kalau kayak, kita mau tambahin laser, flashlight, itu udah ready semua, tinggal ditambahin nanti disini. Magazinnya tuh sebenernya bisa pakai, magazin Glock sebenernya, jadi I think one of the reason kenapa PCC itu menarik, peluru. Karena kalau kita beli rifle, pelurunya 556 atau 762, itu biasanya mahal, costly, dan juga relatif terbatas. Jadi hari ini, kita akan coba nih, pakai PCC ini, nah nanti kita ajak ada master penembak kita, kelas open nih di Indonesia, nanti Pak Samuel akan bantu mendemokan senjata, dan juga memberi penjelasan sedikit tentang PCC ADC 9mm ini. Siang Pak Samuel, apa kabar? Ya, baik. Samuel ini adalah founder dari Armortex 9, Pak ya. Jadi Armortex 9 itu salah satu, bisa dibilang supplier, retailer, senjata-senjata olahraga, Pak ya. Beberapa keunggulan daripada PCC ADC ini sendiri. Beberapa keunggulannya, pertama, kalau dibandingkan dengan PCC yang lainnya, PCC ADC ini, yang paling utama adalah trigger-nya. Trigger-nya ini adalah trigger competition. Kembali lagi ke PCC ini, kalau kita dengar sejarahnya PCC ini, kenapa ini ada bentuk rifle dengan kalibernya pistol. Ini bermula dari kebutuhannya, ceritanya dari kepolisian Amerika di sana. Mereka membawa perlengkapan senjatanya di dalam mobil, itu umumnya mereka dulunya menggunakan rifle. Oh, rifle di dalam mana pelurunya terbatas, tidak bisa ditukar-tukar dengan pelur yang lain. Pada setiap rifle itu terbatas, kehabisan peluru, tidak bisa gunakan lagi. Oke, kalau gitu Pak, kita coba aja kali ya Pak. Kita kasih lihat. Jadi kita tes dari dua orang nih. Satu, master sama champion juga, dan level true instructor. Dengan gue yang amatira. Kita buktikan siapa yang lebih cepat. Sudah lihat, sudah dipakai dengan master-nya dan juga si amatir. Tapi tadi, saya kaget sih Pak. Sebagai amatir, saya kira bakal jauh lebih lambat daripada si master. Ternyata margin-nya tidak terlalu jauh. Ini membuktikan kalau pistol ini, mau dipakai siapapun bisa dijaga nih mendadak Pak. Bener ya? Bener sekali. Rifle ini. Tapi tadi pas gue coba, ini senjata enteng banget. Pas diangkar tuh, gue gak berasa tuh kayak udah langsung dapet. Beda sama rifle-rifle lain, mungkin agak lebih panjang atau agak lebih berat. Jadi, it makes a big difference. Dan juga tadi karena ini 9mm, dan kayaknya dia chamber-nya bagus Pak ya tadi ya. Gas chamber-nya bagus, jadi pas keluar tuh kayak gak ada hentakan gitu. Kayak enak banget. Tuk, 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 tuk. Gak banyak adjustment ya. Jadi tadi pas gue coba, trigger-nya tuh lembut ya. Gak banyak hentakan. Jadi tadi enak banget. Tang, 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 tang. Alhamdulillah, tidak ada yang miss. Lancar. Oke, kalau gitu Pak Samuel, terima kasih sudah menjelaskan sedikit soal ADC dari Itali. Berikutnya kita juga ada loh nanti, another Italian stallion ya Pak ya, shotgun Benelli M4. Nanti kita tes. Terima kasih sudah menonton!